hai 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 assalamualaikum kembali lagi di channel aku Eva Zulfani kali ini aku mau makeover sedikit dapur minyak di pojokan kita bersihkan dulu kita sisihin barang-barang ini sebenarnya sisa jualan aku karena sementara aku dulu jadi ini masih numpuk ya temen-temen kita beresin dulu kita pindah semuanya ini dibantuin sama suami aku mindahin lemari plastik buat penyimpanan lalu ini dibawah-bawah ini mau kita sisihkan dulu lanjut kita sapu ini tuh buku-buku baru anak aku yang udah enggak kepakai Hai mumpuk disini ya temen-temen nah ini sama suami aku di Hai diubah posisi jadi ditempel di apa namanya di taruh pojok sini biar agak kelihatan luas gitu yang karena kurang tinggi karena gak rata juga lantainya jadi kita tambahin sama kerdus ini sudah lanjut kita pasang gorden supaya lebih kelihatan rapi gitu ya kelihatan beschik já dan sebenarnya yang ada di tembok ini adalah sisa karpet yang aku beli karena kepanjangan jadinya aku tempel disini ya soalnya temboknya itu dulunya itu masih gak rata terus banyak pasir-pasir jadinya aku tempel disini karena dulu adalah kamar aku sama anak-anak dan sekarang udah aku pindah di depan lanjut ini dipasang sama suami aku wallpaper supaya kelihatan lebih rapi dan sesuai dengan tema yang aku inginkan disini aku mau bantuin suami aku karena biar lebih cepet gitu aja ya makeovernya biar gak lama-lama jadi ini aku ikut bantuin dan karena aku buru-buru jadinya wallpapernya sobek temen-temen jadi biar diterusin sama suami aku daripada nanti mengganggu dan ini dia hasilnya walaupun kurang rapi tapi lumayan lah ya karena emang susah banget ditempelin ke karpet ini karena ada gelombang-gelombangnya jadinya enggak agak susah lanjut ini sama suami aku dipasang ambalan kayu buat naruh wadah-wadah bumbu udah gitu kita udah ganti udah death Hai ini tuh sebenarnya sisa embalan kayu yang aku beli buat makeover kamar aku aku beli yang isi tiga karena kurang panjang jadinya ini dua bijis aku jadikan satu lanjut aku susun-susun toples toplesnya disini Hai dan yang ada di gelas itu adalah sirih gading punya maku karena udah mau mati jadinya aku pindah ke gelas ini lalu kuisi air oke lanjut kita pasang gordennya ini tinggal kita sesuaikan panjangnya aja nah jadi deh kemudian aku taruh pot dan tanaman biar tambah seger aja ya kelihatannya nah ini adalah ruang tamu aku maaf kalau berantakan karena ini aku habis dari mertua kemudian belum aku bersihin jadi cepet-cepet ini aku pulang dari rumah mertua terus langsung bersih-bersih kita pindah-pindahin dulu pot-pot kemudian karpet dan meja yang berserakan kita pindahkan selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati